Kedatangan di Embarkasi Setelah jamaah haji tiba di tempat embarkasi masing-masing daerah, maka menyerahkan surat panggilan masuk asrama haji SPMA. Jamaah akan dikumpulkan di ruangan sesuai dengan kloter masing-masing, menimbang dan memeriksakan barang bawaan atau koper, menyerahkan kartu kesehatan badan, mendapatkan kartu makan, dan mendapatkan nomor gedung dan kamar, serta semua tas ataupun koper jamaah diberi tanda untuk mudah mencarinya. Setelah semua diperiksa petugas jamaah haji akan dibawa dengan bis menuju gedung penginapan, harap bersabar dan jangan terburu-buru, karena semua jamaah akan mendapatkan gedung dan kamar yang telah ditentukan. Istirahatlah yang cukup. Harap mengikuti pembinaan manasik haji. Akan mendapatkan gelang identitas diri, maka jangan ditukar dengan yang lain. Mendapat paspor haji berwarna coklat di dalamnya, ada tiket pesawat, berikut nomor kursi tempat duduk, dan nomor bus yang akan saudara naiki menuju bandara. Paspor dan kartu kesehatan tolong disimpan di tas yang digantungkan di leher, dan ingat jangan sampai hilang. Apabila terdapat perbedaan nomor tempat duduk dengan pasangan atau teman jamaah, jangan dipermasalahkan, karena dapat bertukar tempat nantinya setelah di dalam pesawat. Akan mendapatkan living cost atau biaya hidup di Arab Saudi dalam bentuk mata uang real. Ingat terima uang tersebut dari petugas, dan hitung dulu sebelum pergi serta hafalkan bentuk-bentuk uang real, seperti yang ada dalam buku panduan perjalanan haji halaman terakhir, seperti yang tampak pada gambar. Demi kelancaran dan keamanan, para calon jamaah haji dilarang keluar dari asrama haji.